Intro Pemirsa terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh dan kita berada di segmen akhir Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah sejak Januari hingga Mai sudah melakukan pengungkapan penyalahgunaan narkotika sebanyak 30 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang tersangka bahkan yang terbaru salah satunya termasuk pejabat publik anggota Dewan Kepolisian Reserse Bener Meriah melalui Satuan Reserse Narkoba telah mengungkap sebanyak 30 kasus narkotika baik sabu-sabu dan ganja selama periode Januari hingga Mai dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang dengan barang bukti sabu sebanyak 48,62 gram dan ganja sebanyak 2,661 gram atau sekitar 2,600 gram lebih yang terbaru dalam seminggu terakhir pihak Satres Narkoba Bener Meriah menangkap sebanyak 5 tersangka narkotika jenis sabu-sabu bahkan salah satunya merupakan penyabat publik oknum anggota DPRK Bener Meriah dari partai lokal Aceh kelima tersangka ini merupakan ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan warga di desa Tingkem Bersatu dan Babu Salam kecematan Bukit kelima tersangka ini bernisial A warga Tingkem Bersatu WA warga Kampung Babu Salam ZH warga Kenawan Redelung dan Y warga Balai Redelung yang merupakan penyabat publik oknum DPRK Bener Meriah dari partai lokal oknum Dewan ini ditangkap oleh Sat Narkoba Bener Meriah hasil pengembangan para tersangka lainnya dari keempat tersangka ini pihak penyidik melakukan pengembangan dan berhasil menahan MA warga Bujang Bukit yang merupakan pengedar narkotika jenis sabu dengan berat 34,71 gram yang telah diisi sebanyak 39 paket siap jual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kelima tersangka dijerat dengan undang-undang penyelahgunaan narkotika berhasil menangkap 4 orang pelaku penyelahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah kecamatan Bukit dimana melibatkan 3 warga dan salah satu pejabat publik ya di tempat warga tersebut ditangkap di 2 tempat terpisah yakni di Kampung Pinkom Bersatu dan Kampung Babu Salam Kecamatan Bukit Kabupaten Benormulia didapatkan berdasarkan informasi dari masyarakat ada pun diduga sebagai pelaku penyelahgunaan narkotika jenis sabu diamankan oleh saat narkoba waris benormulia yaitu inisial A umur 31 tahun warga Kampung Tingkem Bersatu inisial WE 37 tahun warga Kampung Babu Salam yang ketiga Y umur 41 tahun warga Kampung Balai Radelong yang merupakan anggota pejabat publik yang di Benormulia dan ZH 55 warga Kampung Kenawat dan Laitilong Dari Bedar Periah Tim Liputan Eceh TV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.